Intro Sebanjang 54 calon pasukan pengibar bendera pusaka resmi menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2022 usai menjalani rangkaian proses pengukuhan yang dipimpin wali kota administrasi Jakarta Pusat Dhani Sukma di halaman kantor wali kota setempat. Dalam sambutannya, Dhani mengatakan kurang lebih 4 bulan menyaksikan langsung aktivitas latihan secara keras yang dilakukan para Capaska, kota administrasi Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Dhani juga berterima kasih kepada orang tua yang mempercayakan putra-putrinya melakukan aktivitas di luar sekolah. Terima kasih telah menonton!